Jadi video ini dibuat berdasarkan pertanyaan teman kita yang satu ini Dimana dia bertanya bahwa dia adalah orang baru dan pemula Bagaimana caranya kita bermain Teotown gitu Dan video ini ya disclaimer ya Ini bukan bagi anak-anak YTTA gitu Artinya yang tau-tau aja gitu kan Ini dibuat untuk BTTA cuy Apa tuh BTTA gitu kan Yang belum tau-tau aja cuy Jadi bagi kalian yang udah pro jangan ngejudge teman-teman yang masih baru main ya Oke sebelum itu kalian like dulu dan subscribe Dan kita bakal langsung capcus aja ya guys ya Nah kita mulai dari bab 1 Yaitu pengenalan dulu Apa nih game Teotown Kalian juga sudah tau semuanya ya guys ya Bahwa game Teotown adalah game membangun kota gitu Kalian tau sendiri gitu kan Membangun kota secara kreatif dan lain sebagainya Pokoknya Teotown itu lengkap banget lah Untuk game membangun kota gitu Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua Setelah kita mengenal gamenya yaitu game membangun kota Sekarang kita tinggal ke mekanisme gamenya itu Bagaimana cara membangun kota dan apa saja fitur-fitur yang diciptakan untuk membangun kota gitu ya Yang pertama saya mungkin bakal jelaskan di pojok kiri atas yang tulisannya wilayah baru Dan wilayah baru ini kalian bisa buat dengan cara tinggal klik saja ini untuk membuat wilayah baru gitu ya Kalian bisa tau sendiri lah pokoknya cara membuat wilayah baru seperti ini sangat besar sungguh besar Dua kali dua yaitu ukuran mapnya sedangkan sungguh besar yaitu size dari mapnya gitu Kalau bundar itu transformasi dari mapnya Dan pohon jika kalian ingin ada pohonnya Walaupun sebenarnya kalian bisa bangun juga pohon ya Nanti ya walaupun kalian sudah di ini gitu Terus dekorasi kalian mau nyalakan atau matikan terserah Gurun mau ada atau enggak juga terserah Terserah kalian lah intinya Bukit juga kalau mau berbukit juga terserah Kalau enggak berbukit tinggal di klik lagi gitu kan Nah ini buat wilayah baru Misal kita buat wilayah baru ya Tapi nanti dulu kita akan menjelaskan dulu semuanya yang ada di sini Sementara wilayah online adalah ketika kalian ingin masuk ke dunia yang lain Misal kayak dunia online gitu Contohnya kayak region online boss gang gitu ya Karena di sini saya lagi offline jadi mungkin saya enggak akan bisa tunjukin gitu ya Dan yang lainnya adalah kota satuan Dan kota satuan ini akan ada isinya cuma Kalau kalian pernah pergi ke bulan gitu Kalau kalian pernah pergi ke bulan di sini akan ada gitu ya Tapi yaudah lah ya kita enggak usah peduliin itu Kalau kalian ingin ke bulan itu nanti kita bahas di step yang terakhir Ini masih ke step yang pertama dulu gitu ya Setelah pengenalan gitu ya Nah setelah itu Kalau kalian ingin membuat wilayah baru Misal kita buat wilayah baru ya Kita klik Terus kita lanjutkan saja Misal kita udahlah kayak gini aja gitu kan Kita lanjutkan saja Nah habis itu pilih nama Misal saya udah ini aja namanya gitu ya Saya enggak akan rubah-rubah lagi Kita langsung klik aja mulai Nah Akan muncul map baru seperti ini ya cuy Dan kalian tinggal buka salah satu region atau salah satu map Misal di sini kita buka gitu ya Terus kota baru Nah di sini ada level-levelnya nih Ada mudah, ada normal, ada sulit, ada sandbox Maksudnya apa semua nih Kalau mudah ya mudah ya Dapetin uangnya mudah gitu kan Kalau normal ya seperti kayak normal umumnya gitu ya Kalau sulit ya mungkin karena ada bencananya dan lain sebagainya gitu Sedangkan sandbox Sandbox ini artinya Kalau kalian pengen bangun kota tanpa mikirin duit Jadi sandbox ini bener-bener 0 rupiah gitu Kalian bisa bangun kota dengan 0 rupiah Uangnya akan unlimited kecuali diamond ya Diamond tetap akan seperti biasa gitu Misal kita pilih mode sandbox terlebih dahulu gitu ya Oke setelah kita masuk ke mekanisme gamenya Sekarang kita bakal jelaskan semua tools yang ada di Telltown gitu Item yang pertama yaitu pojok kiri atas Kalian lihat sendiri gambarnya adalah palu Kita klik saja gambar palu ini Terus di sini ada tulisan baru Baru ini adalah aktivitas yang tadi kalian lakukan Yang pokoknya yang sudah berlalu lah ya Yang kalian lakukan tadi dan sudah berlalu Biasanya akan tercatat di baru gitu Kalau kalian lupa di menu mana gitu kan Dan yang kedua itu ada menu plugin Plugin ini adalah bangunan tambahan Atau item tambahan yang kalian bisa download Dan kalian bisa buat secara mudah gitu Walaupun agak susah ya untuk membuat plugin Saya sendiri pun gak tau Saya sukanya ngedownload aja gitu Jadi kalian bisa download Misal di sini ini plugin yang pernah saya download gitu Dan untuk mendownload plugin itu gampang banget Caranya tinggal kalian klik pojok kanan atas Yang gambar tanda panah Habis itu kalian cari pluginnya di sini gitu ya Ya itu udah kalau kalian udah cari pluginnya nanti bakal dapet gitu Dan pluginnya itu ada banyak banget beraneka ragam gitu ya Oke kita lanjut lagi Setelah kita menjelaskan plugin Kita akan menjelaskan Medan Apa tuh Medan gitu ya Sesuai dengan namanya Medan adalah Terain gitu ya Di sini ada bukit, aspal, tumbuhan, air, tanah, salju, pasir, batu karang, dan gunung kecil Oke bukit kita klik dulu Bukit untuk apa ya ya kalian bisa tau dari kenapanya Untuk membuat bukit lebih tinggi sesuai dengan tandanya ya Tanda plus Kalau merendahkan bukit kalian tinggal tanda minus dan mendatarkan bukit dengan tanda sama dengan gitu Misal kita pertinggi ya Untuk contoh aja ya Nah ini tinggi nih Tuh kayak gitu Nah kalian tinggal rendahkan seperti ini ya gitu Kalau kalian yang datarkan tinggal pakai ini ya gitu kan Tuh Kalian akan ratakan semua plugin sesuai dengan tinggi masing-masing gitu Oke jadi itu adalah contoh yang tadi Kita langsung lanjut lagi daripada kelamaan Kita langsung ke aspal cuy Nah aspal ini ada banyak warna ya Kalian bisa ganti tanah sesuai dengan warna yang kalian pilih Misal beton berga ini Saya gak tau beton apa artinya Nah itu akan terganti seperti itu Tergantung kalian milihnya warna apa Misal warna ini Nah kayak gitu Kalian tinggal pilih saja gitu ya Mau aspal yang warna apa gitu kan Oke mungkin mudah saja kalian langsung bakal mengerti ya Kita lanjut lagi ke tumbuhan Tumbuhan sama Kalian tinggal disini disuruh milih Untuk membangun sebuah tumbuhan gitu Kalau kalian ingin mendekorasi kota gitu ya Misal spruce Kayu spruce nih Kalian bisa klik tanda panah Untuk mengganti jenis-jenis kayu spruce nya seberapa banyak gitu kan Misal saya pilih tadi kayak gini gitu Dan maaf banget jika kalian dengarkan suara motor lah Mobil lah apalah gitu di luar Karena memang saya belum mempunyai studio yang sangat mumpuni Jadi maaf saja ya guys ya Semoga kalian bisa mengerti Tetap mengerti apa yang saya jelaskan gitu Oke kita bakal moving on lagi Dari gambar tumbuhan Nah buat air juga sama Ini kalau kita mau bikin danau Darat tanah juga sama Kalau kita bikin tanah gitu kan Menutupi danau Pasir Salju Semuanya itu sama aja Bahkan batu karang gitu kan Batu karang nih kalian bisa klik Langsung klik oke aja Langsung jadi tuh batu karangnya gitu kan Kecuali yang gunung kecil Karena gunung kecil ini Kalian perlu 50 diamond gitu Untuk membuatnya Karena disini saya cuma punya 76 Alias sedikit Jadi mungkin Saya bakal skip Yang penting Tujuannya sebenarnya sama aja nih Kayak gini kan Bentuknya kan gitu Oke kita bakal langsung lanjut ke menu yang kedua Ke menu yang ketiga sorry Ketransportasi nih Sekarang kita masuk di transportasi Nah bagi kalian yang sudah tau Disini ada jalan Ya disini ada bervariasi jalannya Kalian bisa bikin Terserah kalian mau pilih jalan yang mana Gitu kan Searah dan lain sebagainya gitu Oke Kalian pasti langsung sudah tau ya Terus dekorasi ini Dekorasi di jalan Seperti kayak ingin bikin perlempatan Gitu kan Terus ingin bikin zebra cross Misalnya seperti ini gitu kan Ada banyak lah Ada banyak Oke setelah kalian tau Semua fungsinya tadi Jalan dan Rowat decoration Atau Rowat decoration Atau Dekorasi jalan gitu Sisanya kan ada simpang Ini simpang Kalian bikin simpang ya Kalian lihat sendiri Kayak gini nih misalnya Simpang ya Nah kayak gini ya tuh Ini untuk bikin simpang cuy Yang besar banget gitu kan Simpangnya Kalian bisa lihat sendiri kan Memang agak tricky ya Untuk buat-buat seperti ini Karena ada banyak item-item khusus gitu cuy Nah buat bus, kereta, elevator, MRT, bandara, pintu tol Semuanya sudah pernah saya jelaskan dalam satu video Yang lumayan sedikit rumit ya Kalau kalian Kalau saya jelaskan disini cukup panjang banget gitu Jadi Bagi kalian yang ingin mengerti Kalian langsung saja nonton video saya yang ini Disini saya bakal jelaskan semua tentang transportasi cuy Ini dia videonya Oke setelah kalian tadi mengerti dan nonton itu Kita langsung kembali lagi Dan kita bakal pergi ke zona Nah zona ini adalah menentukan zona di peta kalian gitu ya Zona penduduk dan zona perumahan itu sama Zona komersial dan zona komersial yang warna ungu itu sama Hanya bedanya adalah zona komersial yang warna ungu lebih padat Dan sama Zona perumahan yang warna hijau ini Yang ini perumahan padat itu lebih padat gitu Jadi zona penduduk dan zona perumahan itu sama aja gitu ya Kalau kalian ingin cepat besar ya bikin pakai zona yang ini gitu Sementara zona pertanian itu sama aja Seperti kayak zona industrial Tapi dia bangunannya bakal muncul bangunan pertanian Sementara zona pelabuhan sama juga gitu ya Zona pelabuhan kalian tinggal bikin jalan di sekitarnya gitu Dan ini mungkin akan nanti kita jelaskan ya Terus untuk bangunan manual Nah disini ada pilihan nih Ada tiga jenis bangunan Misal bangunan perumahan Ada level 1, level 2, dan level 3 Sesuai dengan tingkat kekayaan Yang level 1 berarti miskin Yang level 2 berarti menengah Dan yang level 3 berarti level kekayaan gitu Jadi kalau kalian klik misalnya yang level 3 gitu Jadi rumahnya bakal beda Bakal gedung-gedung gitu kan Sementara jika kalian klik yang nomor 1 Maka akan keluar rumah-rumah kecil Kayak gitu ya pokoknya rumah-rumah miskin lah ya Bisa dibilang kayak gitu Dan ini kalau kalian pengen bikin manual rumahnya Tanpa perlu pakai zona gitu ya Jadi kalian tinggal bikin klik dan klik gitu Ya intinya kayak gitu lah Kalian pasti langsung mengerti kan Nggak terlalu Ibaratnya nggak terlalu ngerti-ngerti Buta-buta banget gitu ya Sekarang kita lanjut ke pasokan Nah pasokan ini Biasanya saya bilang service center cuy Kenapa? Karena disini Ada beberapa sumber daya Yang memang harus Atau kota itu nggak akan hidup Kalau nggak ada ini Misal kayak listrik gitu kan Misal kayak listrik Nah disini ada kabel Ada kabel bawah tanah Ada kabel transmisi Panel surya Yaitu mesinnya Atau PLN-nya gitu kan Terus juga ada PLTB, PLTG Terserah kalian mau bangun yang mana aja Terus kabelnya bisa terserah Kalian pilih yang mana aja gitu ya Langsung kita kembali lagi Air juga sama Kalian bisa pilih mesin yang mana aja Terus pipanya cuma satu Kalian tinggal alirin aja Ke rumah warga gitu ya Terus pembuangan sampah Nah ini harus pembuangan sampah Kalian bikin Karena kenapa? Jika tidak ada pembuangan sampah Nanti kota kalian akan jadi Kota paling polusi Dan warga kalian akan Mendemo kalian gitu Dan pemakaman juga Harus Karena memang jika ada yang meninggal Terus gak dimakamin ya Kalian tau sendiri ya Pasti akan jadi kota angker Aduh jadi kota angker gak tau Oke setelah kalian tau Bangunan service center ini Kita kembali lagi Kita bakal jelaskan Pelayanan Nah pelayanan ini juga Service center juga sebenarnya Bangunan-bangunan service center cuy Jadi disini terdiri dari Damkar, Pendidikan, Kesehatan, Polisi, dan Militer Dan disini kalian harus ngebangun Kotanya itu Harus di dalam warna hijau ya Ini kan ada area hijau Nah kalau di luar area hijau Nanti akan berwarna kuning Seperti ini zonanya Artinya tidak terkena dengan Damkar ini Jadi nanti akan rawan kebakaran Dan lain sebagainya Ya pokoknya intinya itu Sama aja ini pendidikan Kalian harus bikin semua Mulai dari SDSM, PSMA gitu kan Kesehatan juga harus seperti itu Sedangkan Polisi juga harus seperti itu Dan juga Militer gitu ya Oke kita lanjut lagi Setelah kita kembalikan Ke fasilitas umum Fasilitas umum ini ada banyak jenis Ada taman Ada olahraga Ada manajemen Penghargaan agama Dekorasi musim dingin Dan kembang api Sebenarnya kalau saya Yang paling penting itu Cuma olahraga dan taman Sementara untuk manajemen Kurang begitu berguna Dan ini juga Ada masing-masing Kelebihannya gitu ya Misal kayak mesin cuaca Kalian bisa ganti Cuacanya mau cerah terus Atau mau Apa ya Hujan terus Itu bisa Otoritas jalan juga Kalian bisa Kalau kalian bangun otoritas jalan Nanti kalian akan bisa bikin Terowongan bawah tanah Gitu ya Terus balai kota Dan lain sebagainya gitu Misal taman Kegunaan taman itu Untuk apa misalnya Nah kegunaan taman adalah Biar supaya Warga kalian itu Tidak suntuk Di tempat kalian Jadi ada hiburan-hiburan Di kota gitu Jadi biar bisa Mereka ke taman Nah pokoknya Intinya kayak gitu lah Ini salah satu Bangunan service center juga Kalau kalian ingin kotanya maju Harus ada taman Di kota tersebut gitu cuy Nah sementara olahraga Kalau kalian lihat Disini ada olahraga Ada banyak sekali jenis Seolahraga cuy ya Kalian bisa langsung Klik salah satunya Dan olahraga ini Untuk biar Supaya kesehatan Dari warga kalian itu Meningkat gitu Jadi kalian bisa bikin Olahraga dimana aja Dan yaudah Mungkin itu aja ya Kalian langsung Pasti mengerti Untuk yang lain Mungkin saya mbak Nggak bakal jelaskan Nah agama juga perlu sih Sebenarnya agama Kalian bisa klik dan pilih Mau gereja Mau mesjid Mau apa nih Ya cuman dua sih Gereja dan mesjid gitu Oke penghargaan Kalau penghargaan ini Ya kurang begitu berguna sih Kayak nggak ada gunanya gitu Tapi terserah Kalau kalian mau bikin Bisa Kalau nggak juga Nggak apa-apa gitu Terus musim dingin Juga kurang Kurang ini ya Kurang apa Kurang berguna lah Kalau saya bisa bilang Kembang api Juga nggak ada gitu Jadi kita bakal langsung Moving on lagi Ke Pelayanan Oh bukan pelayanan Sorry Ke Landmark Nah ke Landmark nih Nah di Landmark ini Itu bayar semua cuy Pakai Diamond gitu Kalau kalian pengen bikin Bangunan-bangunan Yang ada di dunia Tapi secara Ini ya Secara apa ya Bayarnya Pakai Diamond gitu Jadi nggak gratis ya Seperti kayak Menara Pisa Terus kayak Sydney Opera House Piramida Giza Dan lain sebagainya gitu ya Kita bakal kembali lagi Dan Di Bencana Nah bencana ini Itu kalau kalian Ini ngehancurin kota kalian Misal contoh ya Saya akan jatuhin meteor disini Di tengah sini deh Nah itu akan ada meteor nih Kalian lihat sendiri kan Meteor ya kan Batu berjaduhan dari langit Kita bakal lihat Apa yang akan terjadi cuy Boom Dan akan hancur ya Tuh bayangin Langsung ada asteroidnya ya cuy ya Langsung gempa Seperti itu Pokoknya intinya Bencana ini untuk Kalian menghancurkan Kota kalian gitu Dan kalian bisa Pilih-pilih aja Bencana yang mana Untuk menghancurkan kota kalian Ya tapi Kalau kalian gabut aja sih Oke kita bakal lanjut lagi Label Nah label ini adalah Untuk membuat nama kota Misal disebelah sini Kalian ada kota gitu ya Walaupun disini Saya belum bangun apa-apa Kalian tinggal klik aja Terus beri nama disini Misal Area Dovike gitu ya Langsung ada tuh Nama Dovike tuh Disebelah sana gitu kan Gitu Terus kalian bisa klik lagi gitu kan Untuk ganti nama Dan lain sebagainya Si Retot Dovike gitu kan Nah gitu Pokoknya intinya Kayak gitu aja lah Oke sekarang Kita akan kembali lagi Dan sekarang ada disini ya Di bagian kotak ini Pindahkan bangunan Nah pindahkan bangunan itu Misal kalian sudah bikin bangunan tertentu Terus kalian pengen memindahkannya Misal ya Misal disini saya bakal bikin Satu bangunan kecil deh Hmm mana ya Jangan bangunan ini ya Sebentar ya Misal bangunan Dari pelayanan ya Damkar Misal disini satu Nah kita klik disini Terus kita bangun Aduh ini lama juga ya Kita bakal tungguin ya Semoga cepat Dan disini kita bisa langsung Pindahkan ya sebenarnya Kalau sudah jadi Nah ini kan misalkan Sudah setengah perjalanan nih Dan akhirnya jadi seperti ini Gitu ya Kalian bisa langsung pindahkan Tinggal klik aja Terus pindahkan ke daerah mana Tapi kelemahannya Kalian akan membangun ulang gitu Waduh disini ada pohon lagi Yaudah lah intinya kayak gitu gitu Kalian langsung tau ya Oke Nah integrasi DSA gitu Untuk apa nih integrasi itu DSA DSA itu kantor utama Ibaratnya kalau kita itu kayak Kalau di Amerika itu kayak Valley apa ya Silicon Valley gitu Pusat pengetahuan Di yang ada di kota kita gitu Jadi kalian bisa pergi ke luar angkasa Lewat sini gitu kan Bisa pakai jalan DSA Yang nyata jalan DSA adalah Mempercepat perjalanan gitu ya Pokoknya intinya DSA itu adalah Tempat NASA nya lah Ibaratnya kayak NASA nya dari dunia ini gitu Kayak kantor NASA gitu Intinya kayak kantor NASA Pokoknya kalian gak usah Bingung-bingung DSA itu kalian tinggal bangun aja Nanti akan Disuguhkan berbagai macam ini Nah tutorial masalah DSA nanti Kan saya sudah bikinkan ya Ibaratnya kayak pergi ke bulan Dan lain sebagainya Tapi itu akan kita jelaskan di akhir ya Oke sekarang kita bakal masuk Ke pembahasan yang ketiga Yaitu Cara membangun kota yang baik dan benar Tapi sayangnya disini saya gak akan jelaskan Cara membangun kota yang baik dan benar Jadi mungkin kalian bisa langsung nonton videoku yang ini Nah setelah kalian nonton itu Disini saya bakal lanjut menjelaskan lagi Untuk di item yang ada di user interface kalian gitu Oke contoh nih kayak gini Iko Akan ada tulisan Iko kan Dia sebelah kiri atas dekat palu kan Nah Iko itu artinya adalah nama kotanya Sedangkan tulisan 0 itu adalah warganya Berarti 0 warga Terus untuk kalau kalian klik ya bisa gitu Keliatan gitu kan Terus yang 50% ini apa 50% ini adalah Tingkat kepuasan warga kalian gitu Disini Tingkat kepuasannya cuma 50% gitu Nah Kita langsung bakal lanjut lagi Ke bagian sebelah bawahnya Yaitu ada gambar Bulldozer atau Skopator Nah itu Skopator untuk ngehapus cuy Nah disini kita bakal hapus Misalnya kayak begini ya Nah kayak gitu Nah kalau kalian ingin ngehapus zona Tinggal kalian klik aja yang bagian bawah Hapus zona Terus hapus zona yang kalian ingin hapus Misalnya kayak gini Nah kehapus gitu kan Pokoknya gampang banget Kalian tinggal pilih-pilih aja Kalau mau hapus pipa bisa Hapus terowongan bisa Hapus kabel dan lain sebagainya Dekor jalan Khusus dekor jalan gitu Jadi jalannya gak akan ngehapus gitu ya Oke kita bakal lanjut lagi Kita ke bagian Apa ya Kalau ke bagian sini Kayaknya kurang Kurang berguna ya Kayak lihat mobil Nah ini yang paling bawah Tuntutan Nah apa nih Maksudnya tuntutan gitu kan Disini mungkin saya bakal jelaskan Semuanya sekaligus ya Nah di tuntutan ini Kalian itu bisa melihat Sebenernya warga kalian mau apa Misal kalian sudah bangun penduduk Misal kayak begini ya Misal kalian sudah bangun penduduk Terus ada gambar kayak begini Nah berarti warga kalian tuh Ingin banget kalian buatin Zona industrial level 1 Nah kayak gitu Misal kayak gini ya Kalian sudah buat kota Terus ada kayak Tuntutannya kayak gini Berarti kalian harus Bikin zona industrial Level 1 gitu Tergantung disini Yang naik apa gitu Nanti kalian tinggal Ikutin aja Nanti kalau kalian sudah bikin Pasti akan berkurang Sedikit demi sedikit gitu Pokoknya intinya kayak gitu Terus Untuk kembali Untuk pengaturan ini Mungkin kalian tahu ya Untuk pengaturan kayak gini Seperti biasa Mungkin saya gak bakal Jelaskan lebih Kalau di bagian pengaturan Karena gak terlalu begitu penting Terus juga disini Kalian klik gambar dunia Kalau kalian ingin kembali Ke dunia yang Kalian lihat di regionnya gitu Terus disini ada waktu Di sebelah bawah gitu kan Ada waktu Ada percepatan Ada pause gitu Kalian bisa pilih yang mana saja Terus habis itu Kita klik di bagian Keuangan sini Nah ini kalau kalian ingin Menaikkan pajak gitu ya Kalian bisa naikin pajak Nah ini kalian bisa klik Tanda plus 2 Atau plus 1 Untuk mempercepat Kenaikan pajak Kalian bebas ya Bebas banget Disini kalian bisa lihat Pengeluaran kalian per bulan itu Berapa Apa aja Dan lain sebagainya gitu Jadi kalian bisa atur Semuanya manajemen Semuanya itu jelas gitu ya Terus di atasnya nih Ada gambar potong Liberty Nah ini kalau kalian mau top up Tapi saya gak bakal jelaskan Nah ini juga Kalau kalian mau top up Tanda panah Nah ini Kalau mau gratis nih Iklan berhadiah Jika kalian nonton iklan Akan dapat 15 diamond cuy Nah sekarang di bagian atasnya lagi Ada tanda tambah Nah ini kalau kalian mau top up Terus tanda tambah arrow Itu kalau kalian mau pergi Ke dunia online Atau Oh bukan dunia online Sorry Kalau kalian pengen Mendownload plugin Kayak tadi Oke kita langsung tutup aja Karena saya belum mendownload plugin Dan ini Gambar rencana Itu mode Uber Dimana kalian kalau aktifkan mode ini Berarti Tidak akan ada kebakaran Tidak akan ada masalah Semuanya Kalian bisa baca sendiri ya Pakai mode ini Untuk membuang segala kerepotan Di kotamu gitu Jadi kalian akan membangun kota 100% Bahagia Tanpa masalah gitu Oke itu ya Terus disampingnya ada tanda dorongan Waktu pembangunan Dan ini kalau kalian pengen nonton Dan kalian akan dapat ini nih Percepatan yang Angka 3 ini Oke mungkin dasar-dasar Ilmu dari Teotown adalah ini Terus kalau kalian ingin ngebangun kota Silahkan Nonton video yang tadi saya sudah rekomendasikan Dan Mungkin itu saja Jika kalian punya Apa ya Kalau saya bilang ya Punya Tips dan trik lain Teman-teman yang udah YTTA gitu ya Kalian bisa langsung Komen di bawah ini Dan jika kalian yang belum Like dan subscribe Jangan lupa untuk Like dan subscribe Dan jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasi Cuy Biar supaya kalian bisa Mendapatkan Pembaruan konten dari Boss Gang Dan jangan lupa untuk Bergabung di X Gang Kenapa harus bergabung di X Gang Karena Teotown Dan game-game Pixel Art lainnya Di Discord gitu ya Dan kalian bisa bertemu dengan Subscriber juga dari sini Oke mungkin itu saja Jika kalian suka Silahkan like dan subscribe Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Oh iya Bagi kalian yang punya Rekomendasi game Silahkan komen di bawah ini Bang bagus main game ini Oke Jadi Bye-bye